Intro Guna terjaganya keamanan dan kondusivitas daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Surian Provinsi Kalimantan Tengah menghimbau kepada seluruh umat beragama di wilayah setempat agar tetap menjaga toleransi dan kebersamaan negara kesatuan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2024 Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru memungkinkan terjadinya konflik antar umat beragama sangat berpotensi Untuk itu perlu peran dari semua pihak untuk tetap bersama menjaga keharmonisan umat beragama sehingga konflik dan perselisian antar umat beragama khususnya di wilayah Kabupaten Surian dapat dihindari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Surian Argiansah mengatakan toleransi sebagai umat beragama terutama Islam harus saling menghargai perbedaan satu sama lain Jangan sampai ada konflik antar umat beragama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru termasuk juga perayaan hari besar agama lainnya Tentunya perlu sinergitas yang baik untuk menghargai perbedaan agama lain Dijelaskannya di daerah ini khususnya tidak pernah terjadi konflik antar umat beragama Hal ini sejalan dengan kerja keras dari forum kerukunan umat beragama yang selalu melakukan pengawasan sehingga apabila ada terjadi sedikit gejolak akan segera ditangani dan dicarikan solusi terbaik Saya korenansi umat beragama Maka saya atas nama porum, dua porum berukunan umat beragama dan perubahan surian Menyebab kepada semua pihak terutama dalam hal ini yang beragama Islam ya Agar bisa mengkondisikan, artinya bisa ikut serta menyamankan situasi dan kondisi di saat mereka-mereka di luar agama kita Islam dan muslim itu merayakan hari mati Politisi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini berharap kerukunan antar umat beragama yang sudah berjalan sangat baik ini agar bisa dipertahankan dan lebih ditingkatkan sehingga perayaan hari besar ataupun kegiatan lainnya tetap berjalan sesuai dengan yang direncanakan Dari Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah Tim Liputan, Sampi TV mengabarkan Terima kasih telah menonton!